Cantik selendang putri Melayu Menata bunga di atas tampan Terima kasih kepada guruku Kami sudah didoakan Bunga cantik di atas tampan Bunga yang cantik bertepak sirih Bukan hanya sekedar didoakan Tapi mengajak untuk memilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara anda Jadi lagi trending di twitter Yaitu PKS Pembela Rakyat Dan sampai video Ustadz Abdul Somad Juga diikut sertakan Dimana beliau semacam mengendos PKS Ada seorang caleg dari partai PKS Bertamu ke rumah Oma Yaitu ke rumah Ustadz Abdul Somad Di kediamannya di Pekanbaru Dan saling berbalas pantun Baik coba langsung aja kita lihat videonya Cantik selendang putri Melayu Menata bunga di atas tampan Terima kasih kepada guruku Kami sudah didoakan Bunga cantik di atas tampan Bunga yang cantik bertepak sirih Bukan hanya sekedar didoakan Tapi mengajak untuk memilih Nah jadi Ustadz Abdul Somad Dalam hal ini ya Bukan hanya mendoakan katanya tadi Tapi mengajak memilih PKS Jadi kalau kita lihat memang di 2019 lalu Ustadz Abdul Somad mendukung Yaitu Prabowo Subianto Kali ini kita tahu Arah dukungan Ustadz Abdul Somad itu Ke capres siapa Sudah jelas Kalau analisa saya itu Kepada Anies Baswedan Karena sebelumnya kita pernah lihat Memang ada kedekatan Ustadz Abdul Somad Dengan Anies Baswedan Di beberapa ceramah beliau Dan juga di beberapa Safari dakwah beliau Ada selalu ketemu Anies Baswedan di Jakarta Tentunya dalam hal ini ya PKS sudah menjadi bagian Koalisi Perubahan Yaitu salah satu partai pendukung Anies Baswedan Jadi sudah jelas juga Ustadz Abdul Somad Dalam hal ini Yaitu mendukung Yaitu Koalisi Perubahan Yaitu salah satunya partai PKS Kenapa PKS? Baik kita akan melihat ya Kenapa harus partai PKS Jadi selama pemilu ya Selama pemilu presiden Partai PKS ini paling konsisten Membelah Yaitu mewakilkan suara rakyat Jadi maksudnya Setiap kebijakan-kebijakan Yang dibuat di DPR PKS ini selalu bersuara Atas demi rakyat Jadi bukan saya Disini mengendos PKS Tapi kita Memperlihatkan data ya Karena sesuai juga tadi Jadi apa yang telah dilakukan Partai PKS selama Di DPR ya Apakah benar-benar Memihak kepada Rakyat Indonesia Ternyata Nah disini kita bisa melihat PKS tolak kebijakan Yang menyengsarakan rakyat Dilansir dari fraksi PKS.id Jadi disini PKS menuliskan Setiap kebijakan-kebijakan Yang perlu terhadap rakyat Benar-benar mewakili suara rakyat Jadi pada tahun 2020 Bulan Mei PKS meminta pemerintah Batalkan rencana Kenaikan iuran BPJS Kesatan Kelas 1 80 ribu Menjadi 150 ribu Kelas 2 51 ribu Menjadi 100 ribu Kelas 3 Dari 25 ribu Menjadi 35 ribu Tapi pada akhirnya Sekarang memang Iuran BPJS Naik Tapi yang kita lihat Cuma PKS saja ya Yang berpihak Kepada rakyat Dan ini Sebenarnya Bukti Bahwa Tidak semua Partai itu Memihak kepada rakyat Kalau seandainya Semua partai Memihak terhadap Kebijakan Yaitu Pro terhadap Rakyat Maka Mungkin iuran BPJS Ini tidak naik Ya Anda bisa lihat lah Jadi partai-partai Mana yang memihak Yang memperjuangkan Terhadap Rakyat Jadi pada bulan September 2020 Tolak kenaikan Beya matrai 10 ribu Jadi Padahal ini Matrai ya Padahal Matrai ini kan Hal kecil Hal kecil saja Diperhatikan gitu Menolak Kenaikan matrai Pada Februari 2021 Tolak PMN Untuk Jiwasaraya Via IFG Live 20 triliun Pada April 2022 Tolak Kenaikan Tarif PPN Dari 10% Menjadi 11% Dan 12% Nah PKS Menolak Terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikan Tarif PPN Dari 10% Yang biasa Menjadi 11% Dan Sampai 12% PKS Menolak Ini PKS Selalu konsisten Memihak kepada rakyat Pada Juli 2022 Tolak PMN Kereta Cepat Jakarta Bandung Nah Disini PKS Sudah melihat Kebijakan Kereta Cepat Jakarta Bandung Sudah Tidak tepat Tapi PKS Menolak Dan juga pada Juli 2022 Tolak Kenaikan LPG Non-subsidi Nah Ini Lagi-lagi PKS Juga Ada Disini Dan Pada September 2022 Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Pertalite 7.650 Menjadi 10.000 Solar 5.150 Menjadi 6.800 Nah Januari 2023 Tolak Impor 500.000 Ton Beras Saat Produksi Beras Petani Lokal Surplus Tolak Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol Nah Ini Praksi PKS Yang Paling Konsisten Yaitu Menyuarakan Suara Rakyat Yang Tahu Tentang Kondisi Rakyat Terus Pada Februari 2023 Tolak Kenaikan Biaya Haji 2023 Jadi Kemarin Kementerian Agama Menaikan Biaya Haji Tapi Praksi PKS Menolak Kebijakan Tersebut Yang Sik 39.8 Juta Menjadi 49.8 Juta Rupiah Jadi Belum Lagi Dengan Gejolak Atau Konflik Yang Terjadi Di Pulau Rempang Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Melayu Rempang Selalu PKS Yang Paling Pertama Bersuara Bahwa Menolak Segala Bentuk Refresif Dari Aparat Termasuk Penggusuran Masyarakat Melayu Rempang Pada Tahun 2019 Saat Rapat Kabinet Bapak Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia Berpesan Kepada Seluruh Kabinetnya Bahwa Jika Ada Izin Konsesi Dan Di Dalamnya Ada Masyarakat Maka Pastikan Masyarakatnya Terlindungi Dan Diberikan Kepastian Hukum Jika Perusahaan Pemilik Konsesi Tidak Memperhatikannya Maka Cabut Izinnya Siapapun Pemiliknya Begitu Ungkapan Bapak Jokowi Berdasarkan Hal tersebut Raksi PKS DPR RI Menyatakan Sikap Satu Mengecam Tindakan Aparat Yang Represif Dan Meminta Agar Semua Aparat Menahan Dini Dua Meminta TNI Polri Mengusut Tuntas Indikasi Pelenggaran SOP Tiga Meminta Pemerintah Menjamin Pengobatan Bagi Masyarakat Yang Terluka Yang Menjadi Korban Tragedi Ini Empat Membebaskan Masyarakat Yang Ditahan Akibat Bentrok Ini Dan Menjamin Mereka Tidak Dianiaya Sebagai Indikasi Bahwa Pemerintah Ingin Menyelesaikan Masalah Ini Dengan Cara Yang Humanis Lima Meminta Pemerintah Untuk Menghentikan Sementara PSN Rempang Ecosity Sebelum Hak-hak Masyarakat Terdampak Terpenuhi Dengan Memastikan Bahwa Akar Budaya Dan Wilayah Adat Mereka Tidak Untuk Nyata Jadi Memang Kita Harus Apresiasi Jadi Wajar Masyarakat Seperti Saya Mengomentari PKS Jadi Kalau Seandainya Ada Partai Lain Atau Mendukung Membelah Hak Rakyat Pasti Saya Juga Akan Memberi Reaksi Atau Dan Mengomentari Setiap Kebijakan Partai Tersebut Nanti Dipertanyakan Kenapa Saya Mengomentari PKS Karena Cuma PKS Yang Melakukan Kebijakan Tersebut Yang Yang Membelah Masyarakat Pulau Rempang Membelah Orang-orang Tertindas Membelah Kenaikan BBM LPG Jadi Setiap Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Pro Terhadap Rakyat Seperti Kenaikan BPJS PKS Hadir Untuk Menolak Gitu Jadi Kalau Nanti Dipertanyakan Kenapa Saya Tidak Membahas Partai Lain Kalau Memang Partai Lain Ada Kebijakan Kebijakan Yang Membelah Rakyat Ya Kita Tapi Dalam Hal Ini Saya Lihat Paling Konsisten Adalah PKS Jadi Saya Berharap Juga Nanti Pemilu 2024 Kita Berharap Kursi PKS Ini Kalau Bisa Nomor Satu Atau Nomor Dua Jadi Persentase Kursi Di DPR Harus Nomor Satu Atau Nomor Dua Karena Semakin Banyak Kursi Di Parlemen Maka PKS Semakin Besar Peluang Bisa Membelah Bisa Membelah Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Pro Kepada Masyarakat Atau Kepada Rakyat Indonesia Dan Saya Memprediksi Seperti Ulama Ulama Ustadz Abdul Somad Habib Rizik Dan GNPF Ulama 212 Condong Mendukung Koalisi Perubahan Dalam hal Ini Anies Baswedan Karena Ini Sudah Bergabung Dua Yang Satu PKB Dan Yang Satu Lagi PKS Mudah Mudahan Dengan Bergabung Kedua Partai Ini Bisa Menggemukkan Suara Umat Islam Karena Suara Umat Islam Ini Sangat Diperhitungkan Jadi Saya Sedikit Mengomentari Apa Yang Disampaikan Bos Men Mardigu Di Channel Abraham Samad Speak Up Kemarin Bahwa Peluang Prabowo Memenangkan Konstestasi Pilpres 2024 Sangat Terbuka Lebar Jadi Bos Men Mardigu Mengatakan Jika Perhelatan Pilpres Tetap digelar Dan tidak Dibatalkan Atau Tidak Ditunda Maka Jika terjadi Dua poros Atau Tiga poros Katakanlah Tiga poros Maka Kata Bos Men Katakanlah Yang masuk Nomor Satu Prabowo Subianto Nomor Dua Ganjar Pranowo Maka Suara Anis Baswedan Akan Memihak Ke Prabowo Oke lah Saya Setuju Dengan Analisa Bos Men Tapi Jika Sebaliknya Jika Terjadi Misalnya Yang Masuk Nomor Satu Anis Baswedan Nomor Dua Prabowo Subianto Maka Suara Ganjar Pranowo Bos Men Mengatakan Akan Masuk Ke Prabowo Subianto Saya Malah Sebaliknya Justru Suara Ganjar Pranowo Ini Akan Masuk Ke Anis Baswedan Kenapa Analisa Saya Berbalik Seperti Bos Men Karena Saya Pernah Mendengar Informasi Dari Orang Dalam Ini Bocor Halus Dari Orang Dalam PDP Saat Melakukan Rapat Kerja Konsolidasi Pernah Mengatakan Dia Akan Membuat Akan Membuat Narasi Narasi Yang Menyerang Prabowo Jadi Dalam Hal Ini Koalisi Ganjar Pranowo PDIP Dalam Hal Ini Yang Menjadi Ancaman Bagi Mereka Prabowo Subianto Bukan Anis Baswedan Jadi Jikapun Nanti Terjadi Dua Putaran Kalau Kalau Seandainya Yang Yang Anis Anis Baswedan Dan Prabowo Subianto Di Putaran Kedua Maka Suara Dari PDIP Orang Banyak Berasumsi Akan Beralih Kepada Prabowo Subianto Tapi Dalam Hal Ini Saya Justru Sebaliknya Akan Beralih Kepada Anis Baswedan Karena Dalam Hal Ini PDIP Memandang Bahwa Prabowo Subianto Sudah Banyak Melakukan Manuver Manuver Mendekati Anaknya Presiden Jokowi Yaitu Gibran Dan Juga Kalau kita Lihat Bahwa Jokowi Sangat Mendukung Sekali Yaitu Prabowo Subianto Karena Jokowi Menganggap Prabowo Bisa Melanjutkan Keberlanjutan Pemerintahan Jokowi Sebelumnya Tapi Kalau PDIP Bagi Jokowi Dianggap Sangat Kontra Dengan Jokowi Karena Setiap Kebijakan Kebijakan Jokowi PDP Tidak Selalu Menyokong Apalagi Dianggap Jokowi Tidak Pernah Dihargai Oleh Mak Banteng Atau Megawati Baik Silahkan Anda Beri pendapat Dan Komentar Anda Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh